Ya kembali di QNH, langsung saja kita pilih box untuk segmen kali ini. Pilih nomor berapa, kita akan lihat yang tersisa. Silahkan Pak Asim. Pilih nomor 8. Kita buka. Di balik nomor 8 ada... Keponya plus 6, 2. Nah ini menarik ya. Kita akan memberikan kesempatan yang pertama untuk audiens teman-teman mahasiswa yang ada di studio dulu. Oke, silahkan. Seingat saya, pada bulan Juli tahun 2022, Bapak pernah menyatakan bahwa akan diperbolehkan untuk melakukan kampanye di lingkup perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017, pada pasal nomor 280, itu menyatakan bahwa sebetulnya hal itu memang dengan keras bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin mendengar penjelasan Bapak, atas landasan dasar apa, Bapak memperbolehkan padahal sebetulnya dalam Undang-Undang tersebut sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Asy Masyar. Jadi ketentuan tentang larangan kampanye ya, di ayat 1, huruf H itu ditentukan salah satu tempat yang tidak boleh atau dilarang untuk kampanye itu satu, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Namun demikian, di dalam penjelasan pasal ini, kampanye di tempat pendidikan itu diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Satu, harus inisiatif si penanggung jawab lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak boleh membawa atribut-atribut peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini ketentuan umumnya ya, harus perlakuannya sama. Mengapa ini penting? Karena si Vitas Akademika ya, mahasiswa, dosen, ini kan juga warga negara yang punya hak pilih. Pengen tahu dong misalkan calon ini visi-misinya kayak apa. Kemudian diajak debat, diajak dialog di dalam kampus. Tapi sekali lagi, kalau satu diundang, maka calon yang lain juga harus diundang. Kesempatannya tetap harus setara, kira-kira begitu. Untuk Presmatri Sakti, terima kasih sudah mendapat pertanyaannya. Selanjutnya satu lagi kesempatan. Oke, silahkan berdiri. Nah, kita sama-sama paham, calon-calon dari politisi ataupun partai mencoba menggiring narasi-narasi yang dibawa untuk menjangkau hak-hak suara untuk dari kaum muda terkhususnya. Nah, bagaimana upaya dari KPU sendiri untuk menjangkau, untuk mendorong anak muda untuk ikut partisipasi politik 2024 nanti? Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan. Ya, yang pertama begini. Dari segi KPU, tentu kami mempelajari banyak hal ya tentang siapa audiens yang sedang dihadapi KPU. Misalkan teman-teman muda, mahasiswa, dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya, soal pesan kepemiluan atau kampanye ya, dari peserta pemilu, partai politik, atau calon presiden, calon kepala daerah. Itu dalam bayangan saya, tidak kemudian satu arus saja, teman-teman mahasiswa kan bisa mengkritisi. Apakah ini yang disampaikan itu mahasiswa akal nggak? Rasional nggak? Dalam hitungan 5 tahun untuk mewujudkan itu. Saya tuh kurang setuju kalau istilahnya mahasiswa hanya jadi objek ya. Mari kita sama-sama jadi subjek. Saya begitu, Mas. Tepuk tangan untuk Pak Asim Asyari. Terima kasih untuk para penanyaan. Kita akan lanjut ke box lainnya. Pak Asim Asyari, berapa saja? Nomor 5. Nomor 5? Oke, kita akan lihat di balik nomor 5. Ada teka-teki receh. Langsung saja saya serahkan. Silahkan, Pak Tejo. Dalam lomba lari cepat, orang Madura harus nomor punggung berapa supaya kalah? Aku nggak tahu ini. Yang benar gimana, Mas? Kasih nomor 4. Kenapa? Karena anak Madura nggak akan lari. Karena hitungannya, juri kan 1, 2, 3. Kamu kok nggak lari? Loh, saya nggak disebut. Yang disebut cuma 1, 2, 3. Kalau mau nyebut, nyebut semua. Kita lanjutkan. Kalau saya boleh, Bapak menebak tokoh karakter yang nanti akan saya impersonate kali ini ya? Coba ditebak ya, Pak? Kira-kira. Kami boleh nebak, Pak? Boleh. Sebenarnya sesuatu adalah bisa menjadi... Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Tunggu, Tunggu, Pak Hashim dulu. Ini sifatnya filosofis. Dan ini... Kayaknya si Pak Habibi ya? Coba perhatikan dengan baik. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya intelektual. Tangannya kayak gitu-gitu. Ini sifatnya. Gak gitu tangannya. Beda ya, beda ya. Tapi ininya udah oke. Udah oke. Tapi tangannya gak sifatnya. Siap, siap. Saya kasih perbedaannya. Kalau Pak Habibi kira-kira begini. Adal sesuatu yang bisa membuat kita sebagai manusia memikirkan tentang teknologi. Pak Habibi kira-kira seperti itu. Kalau sosok yang barusan. Kasih dungu loh. Kita kasih. Agak nyender, Pak. Lu ya. Boleh gak? Boleh, boleh. Silahkan kasih kelima, Tejo. R depannya. R. Dia suka nge-dagi gunung. R. Ini sifatnya filosofis. Depannya R. Roky Gerung. Oke. Udah cukup. Udah cukup ya. Udah? Gak ada lagi? Gak ada lagi. Oke. Kasih, Berliana. Saya tahu, Bapak. Saya gak bakal selucu mereka ya, Pak. Tapi kan receh. Bagian. Tapi saya coba nih, Pak. I'm trying so hard. Bapak suka makan sayur? Izin, Pak. Suka. Nah, sayur-sayur apa yang dingin, Pak? Waduh. Sayur cold. Oh, karena... Sayur cold. Sayur cold. Oh, sayur cold. Oh, sayur cold. Oke. Oke. Oke, langsung ya. Sudah cukup. Cukup, cukup. Recehnya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Tujuh. Nomor tujuh. Kita akan buka. Top secret. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada apa? Yang namanya secret kan gak boleh dibuka. Maksudnya. Tepat. Kenapa? Tepat. Tepat. wynalui. Melayu. Tepat. Kevin. Kevin. antre team. Terima kasih.